Timberilawan untuk kemanusiaan telah bergerak untuk membantu korban kekerasan, eksploitasi dan pelecehan memirai dan wilayah flores sejak 23 tahun terakhir. Paling muda tenaga kerja yang ke luar negeri itu umur berapa? Ada yang paling muda itu ada yang ikut dengan mereka punya ini tapi tidak ada dokumen, ada yang paling itu 14 tahun, itu di bawah, masih sangat remaja. Kalau tidak, mereka tamat SMP, tidak sekolah lagi, pergi. Ada yang pergi dengan pemersuan identitasnya itu. Ada berapa persen suster kira-kira yang keluar itu dengan dokumen yang terlengkap atau ilegal? Yang punya masalah hampir semua. Hampir semua? Hampir semua. Jadi kebanyakan kalau dari NTT terutama di Sika ini? Di Sika ini kebanyakan ilegal. Bantuan melingkupi proses hukum hingga konsultasi penyembuhan trauma. Ada konsuling tetapnya untuk korban-korban seperti keterasan? Kalau berat, saya tangannya. Dan saya dari pendidikan psikologi. Nah, satu dari psikologi juga. Yang lain dari hukum, untuk advokasi. Sudah, kelas berapa ini semuanya? Ini SMA kelas 1, ini sudah kelas 2, ini kelas 6. Ini yang tadi. Berapa di kamar, Dati? Kamu lima orang. Kami lima, satu ada hijin. Kalau trauma itu biasanya berapa lama hilang ya? Tergantung, tergantung beratnya trauma itu. Jadi kita permulaan, mereka datang, mereka tidak akan omong. Menangis, menangis. Kami juga tidak ambil. Kami juga tidak. Tidak paksa. Tidak paksa. Biarkan mereka di sini. Kalau mereka mau di sini, mereka di sini. Tapi kalau mereka tidak mau, orang tuanya biasanya tidur bersama dengan mereka dulu. Sehingga sering kami makan itu kami selalu siap lebih. Karena kalau tiba-tiba ada korban, orang tuanya, bapanya atau mamanya di sini. Atau dia punya kakak harus tidur bersama dengan mereka. Sehingga kami tidak, macam kita bilang, tidak boleh tidur. Tidak ada aturan yang tidak boleh. Supaya mereka bisa rasa nyaman dan rasa itu. Sesudah minta, kadang-kadang sampai satu minggu, jadi itu baru kita menggali persoalan. Bukan tanpa halangan. Membantu korban kekerasan dan pelecehan, seringkali suster Estokia dan tim truk F mendapat ancaman dari berbagai pihak. Kalau untuk proses hukumnya suster, apakah juga melelahkan untuk suster? Sangat melelahkan. Apa saja yang menjadi kesulitan, kemudian menjadi banyak makan tenaga? Itu satu. Kalau trafficking ini kan saya tidak tahu apakah polisi memahami betul atau tidak. Tetapi proses hukum hampir tidak pernah berjalan. Selain mungkin dari pihak perwajib yang susah untuk menerima gitu, ada ancaman juga dari pihak lain? Sangat. Banyak? Sangat banyak di ancaman. Apa contohnya? Kita misalnya teror. Mereka mau datang dengan gerombolan untuk bakar kantor. seringkali suster dengan beberapa orang, sebarkan selebaran seluruh kota ini untuk menyatakan truk ot, itu pembohon. Fitnahan. Fitnahan. Kami masih teror-teror, teror berbadi pakai HP, pakai telpon, dan ini ancam, mau dibunuh. Demo sampai di sini dengan mobil, turun berapa orang, demo, merugikan kami, memfitnah kami. Saya melaporkan polisi. Tapi itu karena kami seribiasa di teror, masalah kasus-kasus terkosaan, pelaku-pelaku penyakon. Seribiasa kami, untuk kami, itu sudah menjadi makan minum. Bagi korban pelecehan, seringkali seakan tak ada lagi harapan. Namun di tengah keputus asaan, sosok suster Estokia dan para tim relawan membuka kembali asa untuk terus berusaha memperjuangkan keadilan. Saya ingin bahwa seperti saya melihat ke depan, itu bahwa lembaga ini harus kami tetap eksik untuk memperjuangkan dan perlindungan untuk perempuan dan anak. Itu yang menjadi usaha pertama kami, apapun terjadi, apapun risikonya.